Nah, pantauan pertama ini ada kasus peselingkuhan nih lor. Lala modak balik, ternyata selingkuh nih. Waduh, jauh-jauh bininya datang dari Makassar, ternyata selingkuh di kamar kos. Kacau nih. Gimana pantauannya? Ini dia, pantauan Bang Jek. RA, istri oknum pegawai Beacukai Jambi itu menyebut bahwa dirinya rela sendiri datang ke Jambi dari Makassar, Sulawesi Selatan, meninggalkan dua orang anaknya. Kecurigaan RA muncul setelah suaminya WT sudah jarang merespon komunikasi mereka dan sudah lama tidak pulang ke rumah. Benar saja, saat di Jambi, ia memergoki suaminya tengah berduaan dengan wanita lain. Perbuatan selingkuh suaminya itu ternyata bukan yang pertama. RA menyebut saat WT berdinas di Jayapura juga pernah mengetahui suaminya selingkuh dengan wanita lain namun tidak sampai pada penggerebekan. Saat itu, WT menandatangani surat pernyataan apabila mengulangi perbuatannya lagi akan siap menanggung resiko sanksi. Setelah penggerebekan tersebut, RA membuat laporan di unit PPA Polresta Jambi sehingga saat ini WT dan SDL dalam pemeriksaan polisi. Selain itu, dirinya juga melaporkan hal tersebut ke kantor Beacukai Jambi atas perbuatan suaminya itu agar suaminya diberi sanksi dari institusinya. Apa ya, Pak? Ini tuh bukan sekali, dua kali terjadi. Udah kesekian kalinya, Pak. Dulu pun pernah terjadi seperti ini di Jayapura waktu suaminya tugas di Jayapura, Pak. Kalau untuk yang benar-benar fatalnya itu ya dua kali ini sih, Pak, sama ini. Cuma waktu Jayapura itu nggak ada penggerebekan. Cuma buktinya itu ya dari HP. Tapi dengan wanita yang berbeda, Pak, di Jayapura. Sampai HP ya, Pak. Atas hal ini, reporter Cek TV sudah berusaha mengkonfirmasi ke Beacukai Jambi. Namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan. Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan.